Sosialisasi dan penggalangan dukungan bagi para pasangan capres terus digaungkan ke sejumlah daerah. Relawan hingga simpatisan masing-masing kandidat merasa yakin calon yang mereka dukung dapat memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Bersama untuk memenangkan pasangan amin nomor satu. Serikat Buruh Nasional Indonesia SBNI resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu Anies Baswedan Muhaymin Iskandar. Deklarasi dukungan disampaikan langsung oleh Ketua Umum SBNI Wagimun yang didampingi sejumlah pengurus pusat dan daerah kepada Kok Kapten Timnas Amin Jumhur Hidayat. Menurut Ketua Umum SBNI, pasangan calon amin memiliki visi dan misi yang sejalan dengan perjuangan SBNI. Di antaranya penegakan hukum terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang Tajam ke bawah tumpul ke atas. Artinya nanti kami mau memerintahkan di 36 provinsi di DPD kami, Serikat Buruh Nasional Indonesia dan 128 DPC sekawat kota di Indonesia. Kami minta dan menyatakan untuk mendukung pasangan amin dan Anies Rasied Baswedan dan Muhaymin Iskandar. Pecinta Gibran Generasi Muda 2024 melakukan kegiatan bagi-bagi makan siang gratis di Pasar Baru, Kecepatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Di sela-sela bagi-bagi makan siang gratis, relawan bergoyang musik gemoy berkolaborasi dengan komunitas ibu-ibu yang menamakan dirinya Mak Mak Gemoy for Gibran. Sasa sebagai salah satu relawan peran Garda 24 merasa haru ketika kebersamaan dengan Sopir Bajai, Starling dan Gojekri yang gembira bersama relawan sambil mengkampanyekan Prabowo Gibran. Indonesia ini sangat membutuhkan penerangan yang dimana penerangan itu hanya terlihat dari pasangan Mas Prabowo dan Gibran. Untuk kami hanya bisa mendoakan dan mendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran semoga selalu dilindungi dan dimudahkan dalam proses perjuangan pemilu 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto turun gunung bersama penyanyi Once Mikkel mengajak masyarakat kota Bandar Lampung memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga Ganjar Mahfud pada Pilpres Pemilu 2024. Dalam orasinya, Hasto menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo merupakan presidennya Wong Cilik sedangkan Mahfud MD adalah pendekar hukum. Berbagai program unggulan yang digagas Ganjar Mahfud dimana keseluruhannya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat terkhusus masyarakat kecil.